Kita ini orang yang beruntung Karena dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang ini Kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman kepada Allah dan baginda Rasul Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gak banyak hanya 1,7 miliar Dari 7,6 miliar penduduk dunia 1,7 miliar sekarang beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad Alhamdulillah kita masuk salah satu dari 1,7 miliar itu Lebih banyak yang gak beriman sama Allah dan Rasul Daripada yang beriman Tapi walaupun kita orang beriman, orang Islam ini hanya 1,7 miliar Merupakan komunitas beragama paling besar di dunia Ada orang yang komunis, ateis, tidak percaya Tuhan, ateis Ada yang agnostik, percaya Tuhan tapi gak percaya agama Dia percaya Tuhan, there is one invisible hand behind the universe Ada kekuasaan gak, yang gak nampak yang ngatur alam semesta namanya Tuhan ke apalah God Almighty lah apalah namanya Tapi mereka gak percaya agama Jadi mereka mempercayai Tuhan semesta alam itu dengan akalnya sendiri aja Mau berbuat baik menurut akalnya sendiri aja Tidak menurut pemahaman agama Yang menurut pemahaman agama yang paling besar orang Islam 1,7 miliar Nah kita yang mengucap la ilah ilah Muhammad Rasulullah ini disebut orang beriman Mu'minun, orang yang beriman Mu'min Apa hebatnya orang beriman Kata Allah orang beriman derajatnya paling tinggi Lebih tinggi dari malaikat Kalau beriman Malaikat-malaikat itu kerja untuk kita Orang beriman Misalnya malaikat Jibril mengantar wahyu kepada Nabi Muhammad Diturunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Untuk siapa? Hudallil muttaqin Bertunjuk bagi orang yang bertakwa Hudallil nas Bertunjuk bagi manusia Jadi kerja untuk kita Malaikat Mikail misalnya Diciptakan Allah untuk membagi rezeki Rezeki kita, rezeki manusia Malaikat Mikail kerja untuk kita Atas perintah Allah Malaikat Kiroman Katibin Diciptakan Allah untuk mencatat amal Amal kita Orang beriman Kalau amal orang kapir gak dihitung Ngapain orang imannya gak ada Mau ditanam dimana amalnya Tapi kita yakin Orang beriman makhluk paling agung Di alam semesta ini Siapa yang bilang? Allah yang bilang Wala tahinu Wala tahzanu Wa antumul a'launa In kuntum mu'minin Kamu jangan merasa hina Wala tahinu Eh orang beriman Kamu jangan merasa hina Wala tahzanu Kamu jangan merasa galau Jangan merasa cemas kamu Wa antumul a'launa If you really believe in Allah SWT And the Prophet Muhammad SAW Wa antumul a'launa Kamu itu derjatnya paling tinggi Nggak ada yang lebih tinggi dari kamu Hay orang beriman Kalau kamu betul beriman kepada Allah Nah sekarang kita nanya Itu Quran ya Hadisnya Hadisnya kita nabi Dalam hadis suhai muslim Tidak akan datang hari kiamat Kiamat nggak datang Selagi di dunia ini Masih ada satu orang beriman Yang udah nggak tahu sholat Nggak tahu puasa Udah nggak tahu zakat Udah nggak tahu haji Udah nggak tahu syariat Islam Dia hanya tahu satu aja Allahu Allah Dia mengucapkan Allah 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 Ya Allah Ya Allah Tetangganya udah nggak ada yang Islam Seluruh dunia udah nggak ada yang Islam Tetangganya nanya Siapa itu Allah Allah itu Dia bilang saya nggak tahu Saya tahu dulu nenek saya Kalau kaget bilang Allah Ya Allah Kalau seneng Ya Allah Kalau sedih Ya Allah Pokoknya saya tahu itulah namanya Tuhan Bagaimana nyembahnya Bagaimana aturannya Saya udah nggak tahu Tinggal begitu mutunya Orang Islam yang satu-satunya Yang hidup orang beriman Tinggal kayak gitu mutunya Kata Rasulullah dalam hadis suhai muslim Kiamat nggak datang Allah masih menghormati Alam jagad raya semesta ini Ketika masih ada satu orang beriman Di atas bumi Orang itu tinggal di Padang Arafah Waktu itu Padang Arafah Pohon kayunya udah besar-besar Rumput sudah hijau Air sudah mengalir jernih Nah itu pasti terjadi Rasul yang bilang Satu hari dia sedang mengebala kambing Datang singa Mau mengambil kambingnya Dia melawan dengan tongkatnya Dia berkelahi dengan singa Dia luka-luka Hari itu dia mati Karena lukanya Hari itu orang beriman Satu-satunya yang hidup Di Padang Arafah itu mati Pada hari itu juga Allah perintahkan Malaikat Israfil Untuk meniup sangka kalah Dan hancur binasalah Seluruh alam semesta Tanpa bekas Oleh karena itu Kalau kita udah dapat iman ini Udah punya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jangan merasa minder Jangan merasa rendah diri La taku musa'ah Illa ala syirorin nas Kiamat tidak akan datang menimpa Kecuali hanya manusia-manusia bejat Yang kafir saja Yang kena azab Kiamat itu Begitu harganya orang beriman Di sisi Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton